hai oh right elu ningen nominasan welcome back to Nobriyan Tawardo aka Nobriyan Sekai YouTube channel Oke kali ini di konten Dokan Patoru Infinite Dragon Ball History dan kali ini kita akan coba untuk menyelesaikan future Trang Saga ya di sini ya yes dan saya akan mencoba untuk menggunakan tim yang the best yang kumiliki yaitu Miraculous Awakening slash universe not universe representative of universe 7 ya tim yang bisa dibilang broken ya dan item yang akan kepake itu adalah dua yaitu 80 Android 8 dan juga Princess Snake healer semua dan dmg Reduction atau pengurangan dmg disini Hai Yap Hai dan musuh pertama kita siapa itu terangkos kanak Hai Yes Torangkoso best trance best trance Hai menarik Hai dan seperti biasa ini nanti bakal ada BGM-nya Oh ya benarnya tapi GM tapi BGMnya itu ku matiin aja ya karena ada yang aneh jadi BGM tersebut Hai itu BGM-nya adalah Ultraman best jadi ku mute aja sekalian walaupun sebenarnya aku nyetting biar hanya ada sound effect ya ditinggal ngedit gampang tapi malah gitu deh error saat recording ya salah sendiri sih dan bisa dilihat disini yang menggunakan karakter-karakter OP dengan support yaitu Hai yaitu Hai siapa namanya Master Roshi bagi support untuk Tartar school Hai dan Hai Gohan Piccolo Hai juga seorang support atau unit support juga disitu gampang sih Hai walaupun eventnya cukup panjang ini hampir 30 menit aku nyelesaikan ya Hai tuh str trance disini Hai yang mencoba untuk n langsung tapi nggak bisa Hai karena nyari bikinnya sulit sekali Hai untuk migateno goku migat goku atau ultra instinct goku Hai semoga bisa rata sih di giliran ini Oh ya Hai mungkin hari ini untuk fitur trang Saga selanjutnya apa Hai saya lupa Hai Saga selanjutnya sih hai 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 Oke kita sebagai tank begitu kita bagus loh sebagai tank loh Hai Yes kita enggak cukup ternyata skinnya Hai btw ini pre-recording pre-recorded Oh ya kalau main sambil record kadang enggak konsen Hai Wow keren Hai goku black Oh enggak punya kayaknya yang kayak gitu karakternya Hai yang kayak gitu karakternya Hai diante goku black Hai diante goku long Oh iya saya cina melunayu Hai ayah cina melunayu hai 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 ini juga bagus akhirnya berhasil ini debut ya kalau enggak salah ya enggak ding si easy Ultra Instinct sign itu berakhirnya bisa deh akhirnya bisa go easy-e secara penuh dengan tim seadanya yaitu Kamehameha slash apa namanya Hai rapid growth ya dan sukses kalian bisa tonton videonya tinggal cari aja Kamehameha versus izi e-gogo Hai ya lumayan yang nonton hampir 50 orang cepat Hai mungkin banyak yang kesulitan untuk nyalahin sih dan itu juga bahasa Inggris juga kalau ini pakai bahasa Indonesia aja capek mikir pakai bahasa Inggris dan loading yes tinggal satu hit sayang sekali Oh ternyata ada Gohan masih Hai Gohan Nih Gohan entah kenapa bisa rainbow loh ya tahu sendirilah jika kalian ngikutin itu ngejar UI goku aja dapetinnya sulit banget ya Hai jangan segera by the way a debut untuk full power Frieza LR udah selesai sih sebenarnya tinggal nyelesaikan doang Hai member-member yang lain Hai yeeh tinggal nyelesaikan doang kayak farming super special attack special attack atau super attack sa itu belum selesai beberapa tinggal gitu-gitu doang yang lain sih sudah sebenarnya walaupun bisa pakai item-item kayak elder Kai tuh Hai tapi mana-mana des hai yeeh dan farming itu juga butuh stamina walaupun karakter bukan karakternya level kalau kalian masih kecil itu farming agak berat disitu the freak is the dmx 200 250 kdmx des jir itu pas aku main kaget loh kukira Hai bakal kalah disini Hai dmx dari dual unit bisa mas dan juga si rose itu lr atau enggak sih lupa aku Hai cukup seram sih uh tinggal satu kali lagi tuh hampir mati kita baik-baik disini kita enggak menggunakan item set sama sekali kalian bisa lihat di judul no item heran ya Hai ya Hai tanpa menggunakan item sama sekali kita bisa menang di sini dan saya akan ganti bgm-nya kita kita aktifin Hai apa namanya Hai aktif skill Hai entah kita edit atau tidak nanti bergantung ya editor Hai editornya pemalas Oke kita selesai dengan itu Zamas dan juga si siapa tadi Hai kuku black walaupun itu Zamas juga dan disini kita melawan Blue Vegeta Hai Blue Vegeta disini tipenya fisikal jadi benarnya enggak ada masalah sebenarnya Hai karena TNT atau tipe purple ke cuma satu doang jadi enggak payah itu Oke dikalikan menghindar harusnya enggak ternyata Hai nanti yang agak berat kita lanjut jito kita sama sekali enggak bisa ngantipin Edwet enggak bisa menghindar sama sekali karena Vecito memang kembal kita coba kasih bgm originalnya nanti ya Hai pas kita lawan rezitu aja walaupun nanti bgm-nya ngeluk ke Ultraman gaya terus ya dan itu copyrighted sebenarnya real hai 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 lumayan dengan demiknya Oh iya di sini Hai Gohan dan piccolo sebagai support tuh luar biasa sih Hai tuh representatif of universe 7 luar biasa Hai double attack let's go Hai additional attack Hai nikah ikhoreki belum mati des dan ini dia ketika nyawamu Hai kurang lebih 50% Hai izi eh Hai ultra instinct Goku sign berubah jadi master UI Hai gitu Hai yeeh lihat Hai itunya yang mau ngaktifin bingung Hai 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 ternyata enggak ngaktifin oke kayo kan hai 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 kayo kan desa hai 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 yo sobo aku Rekarda Hai di pair with me kalau nggak ada VGM Atau suara dari game Untuk sementara ini Enggak dulu Salah nge-record boss Aduh kurang dikit Ayo Kayoken Goku Sebagai Wananto 10x Kayoken Kamehameha Demiknya 2M Non-grade Karena type advantage juga Dan disini kita Lawan Blue Goku Menarik tipenya STR Atau tipe merah Disini UI Goku yang Kupunya sebagai First slot juga GG Kita lihat damage nya Seberapa sih Kalau tipe kita menang Dan disini kita gak punya healer Sama sekali ya Kita gak heal cuma Dari Itu Orb Same type orb Jadi jika kalian menggunakan karakter Dengan Tipe yang sama dengan Orb nya Otomatis nge-heal Tergantung dengan Ident potential yang kalian pake juga Gitu Dan beberapa karakter ada yang bisa heal lebih banyak lagi Ketika Anda Dapetin Orb-orb tertentu Yang itu ada di pasif Kayak Piccolo kalau gak salah Piccolo yang mana lupa sih Piccolo yang baru kah Mungkin Mabuba Keren Mabuba Des Gak coba untuk Artifin suaranya aja Habis ini Paswechito Disini nyawa kita juga cukup rendah Sebenarnya Iya nyawanya Gak gede-gede banget Dan dituriskan Disini juga Dapat dokan attack Kalau gak salah Dukan attack juga nge-heal kan Oke Dukan attack Masih ada gagal Saya Ting Tong Tung Ting Tung Teng Atau luput Gitu Dukan attack Des Ini seberapa Demagenya Langsung ko kah Ko des 5M Atau 5 juta Dan ini May dan juga Si siapa namanya Torang Dual Unit kah Nanti Habis ini Kita ganti BGM Pake BGM Bawaan Tapi Ternyata saya Punya Lagu yang lagi nge-play Karena saya gak gunain Headset Jadi gak denger Kalau Ternyata ada lagu yang nge-play Disitu Jadi ikut kerekam Nanti dengerin Saja sendiri lah Lagi yang masih disini Oke Nama Nama Fuba Disini Dan Damagenya 150 Banyak Cuy Damagenya Bede Imagine Kalo kena Type disadvantage Wow Nangis kita Nangis kita Kayo Ken Gak cukup Ternyata Next turn Hit Kita disini Tinggal Satu hit Satu turn aja Menang sih Hadusnya Tipenya Netral semua Gak diang Type disadvantage Atau kalah Disini Not bad Critical Tiga Juta Timmick Dan Zamasu Zamasu Desu Zamasu Dan Zamasu Ini cukup GG sih Ya Kalian bisa dengar BGMnya kan Ternyata Ada BGM Lain Music player Ada yang aktif Jadi Kerecord Disini Not bad Tidak Teradak Lagi yang Gak tahu Ini BGMnya Adalah BGM Dari Ultraman Dainah Kalo Gak salah Ini Hai Oke, sedikit lagi Ini rotasi Double UI Goku Ultra Super Attack Oke, harusnya menghindar sih Yaigoku gitulah Semayang Oke Itulah kekuatan UI Goku Menghindar, menghindar desu Dan B2B tim ini cukup gigi untuk no item run ya Karena ada banyak tim, bukan tim ya, anggota tim yang bisa revive atau Vukats Atau bisa hidup kembali Ya ini dia yang agak bikin jengkel Attack Super Vegito Blue Sakutnya kalau kena super itu langsung KO UI Goku Boss Terima kasih telah Terima kasih telah harusnya aku ganti BGM sih tapi sayang sekali ini BGMnya nempel di video jadi ya itis what itis jadi ngeloop begini terus pos kirai janaik edo demo itis what itis dan ini no item run juga jadi ya mau retake ya males boss dan dan jirvejitos word BOOM 300 doang mantap dan disini UI Goku kutaro slot 2 karena kalau kutaro slot 1 nanti kena super kaos takut saya ada nggak bisa menghindar kekora ability dari Vegito ini ini oke 2 jt dan untung banget disini ya kalau pakai UI Goku yang tipenya beda Hai tapi demikinya 100 loh Hai tipe menang tapi demik 100k itu tinggi banget loh hai 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 Nani ada suara dari Google my itis what itis hai 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 nah disini ada revive disini ya entah dari hai 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 dari Goku you I atau Vegeta hai 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 Taps Tau sih, clearan ini sih Vegita sih nih, GQWP sih, MVP-nya Vegita sih Bainal Hei, gore no subeteta Naro Brass Hei, gore no subeteta Gouret Orenosubeteta Kutira Vegito itu terakhir ternyata yang terakhir adalah Spirit Sword Trunks disini Dan disini kita bisa menghindar jadi tidak seperti Vegito Amehame Keke Mas Roshi salah satu yang sulit untuk diaktifkan juga sih aktif skill Master Roshi gak kanya gak aku pengen record lagi males bos Wow sakit Spirit Sword oke nice kita bisa menghindar disitu yes uh 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 oishi mampu baca dikit sih jadi series Infinite Dragon Ball History comeback ya tapi bear with me mungkin jam tayangnya agak telat telat kita tamatin sekalian bentar lagi tamat sih Infinite Dragon Ball History dalam seminggu ini terus kita lanjutin Super Battle Road karena gak ada di event Super Battle Road dan ini sudah terakhir tinggal beberapa menit lagi berakhir jadi sebelumnya thank you for watching minasan and see you to the next one dan kita tonton bersama akhir dari hal ini harusnya kita dari 5 sih bentar lagi ya yes ini momennya bagus banget si terang situ nyerang bapaknya sendiri dan bukak yeah itulah finishing yang paling GG dan kita akhiri dengan apa apakah biasa aja kita akhiri dengan serangan biasa karena impact terbaik adalah bukak tadi sih no item run let's go terlagi thank you for watching minasan and see you to the next one matanah selamat menikmati